Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia Amin ya robbal alamin Oke teman-teman Jadi kali ini saya mau sharing sedikit terkait Google Play Store Banyak yang tanya ke saya Bagaimana cara install Google Play Store di Windows 11 Cara installnya sangat gampang sekali ya teman-teman Jadi yang perlu kalian install itu sebenarnya Kalian harus install Windows Subsystem for Android terlebih dahulu Windows Subsystem for Android adalah Virtual machine yang dibuat oleh Microsoft Agar kita bisa menjalankan aplikasi dan game Android di Windows 11 Jadi teman-teman Ketika kalian sudah selesai menginstall Windows Subsystem for Android Maka secara otomatis Google Play Store akan ikut terinstall di Windows 11 kalian Lalu bagaimana cara instalasinya? Silakan teman-teman simak video ini Dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Sebelum lanjut ke tutorialnya Mohon supportnya ya teman-teman Untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Oke kita mulai tutorialnya teman-teman Yang pertama silakan kalian klik start Lalu kalian ketik fitur Kemudian kalian open turn Windows fitur on or off Kemudian kalian scroll ke bawah Lalu kalian aktifkan Virtual machine platform Dan juga Windows hypervisor platform Setelah itu kalian klik OK Kemudian kalian tunggu hingga proses instalasinya selesai Setelah instalasinya selesai Maka kalian harus restart terlebih dahulu laptop atau komputer yang kalian gunakan Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua Pada tahap ini kita akan mengaktifkan fungsi dari developer mode Silakan kalian klik start Lalu kalian ketik developer Dan kalian buka developer setting Untuk developer mode Silakan kalian on kan Dan jika muncul seperti ini Kalian klik yes saja Lalu kalian scroll ke bawah Kalian pilih power cell Dan ini kalian on kan juga Jika sudah selesai Ini kita close saja Sekarang kita lanjut ke langkah nomor 3 Pada tahap ini Pada tahap ini kita akan download sebuah software Yaitu Microsoft UI SAML Untuk link downloadnya Silakan teman-teman cek di deskripsi video Silakan kalian copy linknya Lalu kalian buka browser yang kalian gunakan Dan kalian paste pada kolom pencarian File nya akan kita download dari mediafire Teman-teman tinggal klik tombol download nya Dan tunggu hingga proses download nya selesai Setelah kalian selesai download Selanjutnya kita install software tersebut Caranya silakan kalian double klik Aplikasi Microsoft UI.SAML tersebut Kalian klik install Kemudian kalian klik yes Setelah itu kalian tunggu Hingga proses instalasinya selesai Jika sudah selesai instalasinya Silakan ini kalian close saja Langkah selanjutnya Kita akan download dan install Windows Subsystem for Android Untuk link download Silakan teman-teman lihat di deskripsi video Silakan kalian copy link download nya Setelah itu kalian buka browser Dan kalian paste di kolom pencarian Untuk lokasi download nya Ada di mediafire ya teman-teman Silakan kalian klik tombol download nya Dan kalian tunggu hingga proses download nya selesai Dan ini file yang sudah selesai Saya download ya teman-teman Setelah itu kalian copy file nya Di sini akan saya simpan di desktop Oke di folder ini ya teman-teman Kalian buat saja sama seperti yang saya lakukan Agar proses instalasinya nanti tidak ada yang beda Kemudian saya paste di dalam folder ini ya teman-teman Setelah itu kalian ekstrak file tersebut Jika proses instalasinya sudah selesai Folder ini jangan sampai kalian hapus ya teman-teman Karena semua file hasil instalasinya akan tersimpan di folder ini Jika folder ini kalian hapus Maka Windows Subsystem for Android tidak akan bisa kalian gunakan lagi Setelah kalian selesai ekstrak Selanjutnya kalian buka folder X64 Kemudian kalian cari file install Setelah itu kalian klik kanan pada file install Lalu kalian pilih run with power cell Dan teman-teman tunggu saja Hingga proses instalasinya selesai Jika muncul seperti ini Kalian klik continue Kemudian tunggu hingga proses starting Windows Subsystem for Androidnya selesai Jika muncul seperti ini lagi Kalian klik continue saja Oke proses instalasinya sudah selesai teman-teman Kalian tekan tombol apa saja untuk menutup power cell tersebut Kemudian ini kita close saja Setelah instalasinya selesai Teman-teman bisa cek terlebih dahulu notifikasi yang ada di pojok kanan bawah Silahkan kalian cek ya teman-teman Jika Google Playnya masih dalam proses updating seperti ini Maka kalian tunggu saja hingga proses update-nya selesai Selanjutnya silahkan kalian sign in ke Google Play dengan akun Gmail yang kalian miliki Dan inilah tampilan dari Google Play yang ada di Windows 11 Cara menggunakan Google Playnya sama seperti di handphone Android ya teman-teman Jika kalian ingin menginstall aplikasi Kalian tinggal pilih saja aplikasinya lalu kalian klik install Oke teman-teman sekian tutorial dari saya Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Dan terakhir dari saya Mohon supportnya ya teman-teman Untuk like, comment, and subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Terima kasih